Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Maulana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Poris Padigla gelar rekonstruksi pembunuhan bahasiswi Mantan pegawai BP3 TKI jadi pelaku perdagangan orang 300 lapak pedagang dibongkar paksa petugas gabungan Pores Padigla menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Elisa Siti Mulyani Seorang bahasiswi yang dibunuh oleh mantan pacarnya dengan menggunakan kloset bekas Rekonstruksi digelar di 4 tempat berbeda Dimana rekonstruksi pertama dilakukan di seberang jalan tempat kantor korban bekerja Yang mana sebelum pembunuhan terjadi pelaku bernama Rico sempat menunggu Elisa Di sebuah pangkas rambut depan kantor korban Dalam reka adegan ini tersangka dan sejumlah saksi yang dihadirkan Memeragakan sebanyak 30 reka adegan Dalam rekonstruksi tersebut tergambar saat membunuh korban secara sadis Menggunakan kloset bekas Dari 30 adegan yang diperankan pelaku Tidak ditemukan fakta baru terkait kasus pembunuhan tersebut Menurutnya reka ulang yang digelar sesuai dengan keterangan awal pelaku maupun para saksi Ada sekitar 30 adegan yang mana diawali dengan adegan si pelaku menunggu korban keluar dari tempat kerjanya Kemudian sempat berhenti di sekitaran Tunggu Selamat Datang, Cipacung Kemudian bergeser lagi ke sekitar rumah sakit Permatai Bunda dan diakhiri di TKP Sementara pengacara pihak keluarga korban yang hadir dalam rekonstruksi tersebut Menyatakan jika pelaku terlihat sudah jujur dengan apa yang terjadi Kalau unsur perencanaan ini harus dikaji dulu nanti Maka dikaji saya mempercayakan dengan tim penyidik Sudah jelas kita bisa menalah A semua Kalau untuk rekonstruksi ini tadi natural Bagus dari A sampai Z bagus Usai berlangsungnya reka ulang kasus Dalam waktu dekat kasus pembunuhan ini akan masuk ke dalam tahap kelar perkara internal Pores Pandeklang Yang akan melibatkan kejaksaan negeri Pandeklang dalam penerapan pasal bagi pelaku Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Pandeklang Diduga ugal-ugalan sebuah mobil mewah cengi sedan terjun ke sungai Yang berada di jalan bulfad Bitaro, Kelurahan Parigi, Kecamatan Ponok Aren, Tangerang Selatan Menurut sejumlah warga, mobil bernomor polisi B1675NR diketahui baru saja keluar dari pintu tol Bitaro Dan langsung tajam gas, melaju kencang di jalan yang sudah mulai sepi Setibanya di perempatan lampu merah jalan bulfad Bitaro, mobil terlihat berputar melakukan drift Hingga akhirnya salah satu ban mobil pecah dan membuat mobil hilang kendali sampai akhirnya terjun ke dalam kali Polisi telah meminta keterangan sopir mobil dan sejumlah saksi mata Dalam kecelakaan tunggal ini tidak terdapat korban jiwa Sopir dalam kondisi selamat hanya mengalami trauma Terjadi kecelakaan tunggal di jalan bulfad Bitaro, KR4, nomor B1675NR Merek mobil BMW yang diduga pengendalian hilang kendali Sehingga masuk ke aliran tidak ada korban jiwa Usai dievakuasi, sedan mewah beserta pengemudi langsung dibawa ke polsek ponok aren, Tangerang Selatan Guna penyelidikan lebih lanjut Ariel Maranus dan Syambudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan Direkturat Kriminal Umum Polda Banten membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Dalam penangkapan ini polisi menangkap 4 orang pelaku yang merupakan warga Kabupaten Serang dan Tangerang Pelaku ditangkap di dua tempat berbeda Yakni di Jalan Tirta Yasa Kabupaten Serang dan juga Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Penangkapan dilakukan berbekal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan Para pelaku menjemput tiga perempuan dengan membawa tas yang diduga akan dikirimkan sebagai TKI ilegal Polisi juga mengamankan tiga orang korban yang akan dikirim ke Saudi Arabia sebagai TKI Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan mengirim TKI secara ilegal untuk dijadikan sebagai asisten rumah tangga Agar bisa lolos, pelaku bisa menggunakan visa kunjungan untuk korban yang akan dikirim Empat pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda Dua pelaku yakni BT dan JB bertugas mencari calon korban dan membawa para korban ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sementara pelaku KA dan YA bertugas mempersiapkan dokumen yang disiapkan dan memberangkatkan para korbannya Dari tangan pelaku polisi mencinta barang bukti berupa tiga paspor, tiga visa dan juga tiket penerbangan Penyelidik melakukan pembuntutan hingga sampai dengan Bandara Dan terbukti memang disana akan diperkerjakan sebagai pekerja migran ilegal Yaitu sebagai pembantu rumah tangga Ada pun kebetulanannya adalah 2 juta bagi petugas rekrutnya Di dalam ini perannya ada yang bagian rekrut, ada yang bagian ngantar, ada yang bagian meloloskan Sebenarnya setelah melolos di Arab Saudi sudah ada agen yang menerima Salah satu pelaku mengaku sempat bekerja di BP3 TKI sekitar tahun 2013 hingga 2019 Berbekal pengalaman dan jaringan, pelaku kemudian memberangkatkan TKI ilegal ke Arab Saudi Jadi sudah 6 tahun kerja, kenapa di PHK? Oh gitu, jadi dari pengalaman itu Bapak melakukan kegiatan ini? Tidak, Pak Bapak sebagai apanya? Driver Akibat perbuatannya, pelaku akan dicerat dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang Sampai saat ini, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Nebak masih tinggi Seperti terpantau di pasar tradisional Rancas Bitung Kabupaten Nebak Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok masih dijual tinggi Beberapa kebutuhan pokok yang harganya masih tinggi Yakni minyak kemasan bersubsidi minyak hita yang dijual Rp15.000 per liter Gula pasir dijual Rp11.000 per kilogram Terigu Rp10.000 per kilogram Dan telur dijual di kisaran Rp26.000 per kilogram Begitu juga untuk harga cabai rawit Masih dijual di kisaran Rp50.000 per kilogram Cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram Cabai oranye Rp70.000 per kilogram Bawang merah Rp50.000 per kilogram Dan harga sayur-mayur pun masih tinggi Kenaikan harga juga masih terjadi pada komoditas beras Seperti beras jenis medium yang biasa dijual Rp10.000 Saat ini masih dijual Rp12.000 per kilogram Sedangkan untuk beras premium Hampir semua kios pedagang beras di pasar tradisional kosong Tingginya harga kebutuhan pokok ini pun sangat dikeluhkan oleh warga Terkait masih tingginya harga Ketua Komisi 2 DPRD Lembak meminta Agar Disperindak Lembak segera melakukan operasi pasar murah Agar ketersediaan bahan pokok warga saat Ramadan terpenuhi Kita sebelumnya meminta kepada Pemda Dalam hari Dinas Perdagangan Perindustrian Agar operasi pasar atau pasar murah itu dilakukan rutin Ada beberapa waktu yang memang dibutuhkan pengadaan pasar murah Nah hari ini kita sudah menjelang hari raya hidup sitri Atau lembara atau kuasa Ramadan Kita juga menerima kepada pemerintah Agar melakukan kegiatan pasar murah Warga juga berharap agar harga-harga kebutuhan pokok Di saat bulan Ramadan nanti bisa turun Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lembak